Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Bungkulu mencatat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November kemarin. Terdapat 30 layanan administrasi kependudukan yang dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil perihal layanan Dukcapil pada Pilkada Serentak 2024 dan pengarahan dari PJ Wali Kota Bungkulu bahwa OPD pelayanan untuk tetap menjalani pelayanan saat hari pencoblosan Pilkada Serentak kemarin. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bungkulu, Widodo mengatakan saat Pilkada kemarin, pelayanan yang dibuka dari pukul 9 pagi hingga 2 siang tercatat ada 30 pelayanan administrasi yang memanfaatkan masyarakat. Di antara 30 layanan diberikan terdiri dari 3 rekam KTP, 10 catak KTP, 5 catak PRR, 1 catak Kartu Keluarga, serta layanan lainnya. Dibukanya layanan ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat yang sedang terdesak. Di tanggal 27 November kemarin 2024, kita ada sekitar 30 layanan yang kita berikan diantaranya perkaman, kemudian pencetakan KTP, kemudian juga ada yang mengurus kakas. Saat ini jadwal pelayanan di Dukcapil sudah dibuka seperti biasanya, yakni dari pukul 8 pagi hingga 4 sore.